Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di channel Imam Syaputra Ovisial Bahwasannya malam ini kita akan ngobrol Berbincang tentang hasil pertandingan Indonesia versus Australia Yang kita semua sudah tahu dengan skor 4-0 kemenangan Australia Di sini saya tidak sendiri Kali ini saya ditemani oleh pengamat sepakbola dadakan Yuk diperkenalkan dengan siapa? Halo nama saya Irwan, saya dari Bandar Lampung Dan saya pencinta olahraga sepakbola Ya ya, ada tahu semua dengan Ibu Irwan, pengamat sepakbola Bagaimana Ibu penilaian pertandingan tadi Indonesia versus Australia Penilaiannya secara permainan Kalau menurut saya dari pertandingan tadi Indonesia melawan Australia Itu sungguh di luar dugaan sih Dari mulai seri sekornya Tapi ketika dia dari permainannya itu sungguh bagus di Indonesia Dari mulai permainannya, dari strateginya, dari secara pengatur bolanya Itu bagus di Indonesia daripada melawan Jepang kemarin Ya, kita benar-benar tahu kan bagaimana melawan Jepang kemarin sama Australia ini Peningkatan permainan Indonesia ya agak meningkat lah Ini sih sebenarnya yang kita inginkan tentang permainan Indonesia ini Menurut Ibu Irwan, bagaimana dengan skor 4-0 yang pertandingan tadi selesai Dan layarnya apakah 4-0 itu memang benar-benar layak atau bagaimana ada perubahan Sebenarnya juga dari segi skor 4-0 tadi Itu sebenarnya tidak layak sih Karena hal tidak tertuga itu data Yang membuat dimana Australia selalu mencetak gol Dari situ golnya kalau tidak salah lah Di gol ketiga atau keempatnya itu di masa-masa injured time lah Masa-masa habis gitu ya Sangat disayangkan di ketika bermain Indonesia sangat bagus Gimana melihat taktik Cintayong pelatih Indonesia atas permainan tim Indonesia ini? Kalau pelatihnya sudah bagus Sudah mengatur dari strategi Strategi dari permainan Sudah bagus Sudah 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 lumayan lah ya Tintayong melatih bisa ini Dengan kemampuannya Kalau menurut Ibu Irwan Tentang tim Australia Gimana penilaian Australia ini? Dari mulai Awal juga permainan Australia sudah bagus Karena Australia sudah menang ini gitu Piala dunia tahun-tahun ini kemarin gitu Bukan menang ITP itu masuk lah Masuk lah Masuk Pate selantian dunia dia Ya gimana nih ya Dalam sejarah di Indonesia ini Menjadikan lolos pertama kalinya 16 besar Malaysia menurut Irwan Bukan gimana ini Sejarah ini Masuknya 16 besar Justru kita ini Sebagai warga Indonesia Bangga Karena Indonesia ini sudah memasuki Pertama kalinya 16 besar itu Ini Pertama kalinya Indonesia yang 16 besar ini Pencapaian yang Sangat panjang nih Kita inginkan ini Pemainan bagus Ya Gimana nih Gimana nih Berut Banggiwan Kedepannya Indonesia ini Bisa masih panjang perjalanannya Apalagi diisi pemain muda Sudah pasti sih Kedepannya pasti akan lebih Bagus dari permainannya Lebih dari Semangatnya Bakal dilebih lagi Biara apa biar mengapai Dan merahai piala Dan Yang diisi Masalah Bola ini Dengan penilaian pemain Yang Dulu Nuk Iwan Di situ Lumayan lah Pemainan Indonesia Sangat-sangat Berani Bagus Jangan Cuma kita akui kekalahan kita serbat kosong ini Apa nanya penilaian buat juru penciptasi populer Indonesia Bagaimana? Justru kita ini sebagai rakyat di Indonesia itu Jangan berkecil hati Karena apa? Karena pasti di tahun depan Indonesia bakal lebih maju Lebih semangat Kami sebagai rakyat Indonesia bakal terus menyuprot Eh, menyuprot Menyuprot Terus menyuprot Indonesia Itu sih, yang menyuprot Indonesia Agar apa nih? Agar support kita untuk Indonesia ini agar apa gitu Agar Indonesia kedepannya lebih juara Itu sih yang diharapkan semuanya Menjuara, ya bisa juara gitu Terus pokoknya Indonesia kedepannya Terus meningkatlah pemainannya Terus bisa mencintai dong Ya lumayan nih Di semangat lagi tuh Yang tuh Bagus juga sih pemainan semalam Indonesia ini Melawan Australia Yang sangat disayangkan sih kita harus gelah dengan skor 4-0 ini Gila dong nih Bang Iwan Secara pengamatinya nih Ya sekarang Indonesia Karena kedepannya Harus gimana gitu Dengan Apakah langsung menerapkan pemain muda tetap pemain muda Mencapai pemain senior senior gitu Sedangkan Indonesia kan banyak pemain senior Ya Justru pemain Indonesia yang muda saat ini Harus mencontoh pemain yang senior Harus melihat gerak grip Permainan dari Indonesia yang dulu Senior Kenapa? Karena itu bakal meningkatkan kualitas kita bermain saat kita main bola Ya itu tanggapan tentang Iwan ini Gimana tanggapan buat Bisa semua nih Nonton video ini Silahkan komen aja Kita masukkan ini Apakah Ada yang ini perlu Perbaiki 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 Eh Cicil gitu lah Semangatnya tentang Indonesia ini Gimana Sebenarnya saat terakhir nih Sebenarnya saat terakhir Untuk Dinas Indonesia Ya Sebenarnya saat terakhir Indonesia Tetap lebih semangat Ya Lebih maju Dan kita sebagai rakyat Harus mendoakan Bukan hanya menyuprot Mencupot Mencupot Lagi Lagi ya Lagi 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 Ya Ini lah tanggapan buat kehidupannya Di Indonesia aja Kasih motivasinya Biar Ini Ya Kita Sebagai rakyat Indonesia Bukan Hanya Mencupot Tetapi Kita juga harus Mendoakan Supaya Indonesia Lebih maju Lebih Lebih Perjuang Jangan 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 Kata Jangan Ada kata Lelah Wah Cukup Pak Tambahan Gak Cukup Ya Itulah Sekedar Obrolan aja Pertandingan Indonesia versus Australia Yang Berakhir 4 0 Mungkin Kedepannya lebih Bagus Terima kasih Buat Bang Irwan telah hadir dalam ngobrolan satu ini untuk penilaian Indonesia dan Australia ini kita akan tutup saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjay